Pemirsa Kepala Dinas Tenaga Kerja Jabar, Ade Afriandi, menyatakan Dari 113 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, baru ada 35 yang memenuhi kelengkapannya Pihaknya bersama Dewan Pengupahan telah melaksanakan seleksi administrasi Kamis 8 Januari proses verifikasi lapangan pun selesai dilakukan Untuk membuktikan perusahaan tersebut benar-benar tak dapat membayar pekerja sesuai UMK Sehingga tidak ada pekerja yang dirunggikan Nah oleh karena itu dari 113 kurang lebih kan ada sekitar 35 apa ya Kalau tidak salah itu yang kelengkapannya memenuhi Kepemenda ke-231 untuk masuk ke penangguhan Nah ternyata ada sekitar 78 dokumennya belum melengkapi Sebagaimana di dalam syarat administrasi kemudian juga belum bisa menjelaskan secara pasti Sehingga Pak Gubernur melalui Dinas Tenaga yakin kalau perusahaan ini tidak mampu bayar Menurut Ade Afriandi seleksi administrasi dan verifikasi lapangan dilakukan mengacu pada Kemenaker 231 Hal tersebut agar jangan sampai tidak ada pihak baik pekerja maupun perusahaan yang dirugikan Budi Hartati, Bandung TV